Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ambil satu orang satu Apa yang kesemua ini Hitungan 10 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ya ada yang bisa menjawab Diyo bisa jawab kalau ditanya Diyo coba perhatikan ditambah enggak 1,50 disini? Diyo 66,5 maka waktu yang awal tadi dia buat 56 ya kan? tambah ini merahnya 0,50 setengah sampingnya berapa? lewat sikit tapi ini belum lama 1 garis ini berapa? 0,01 ini garis keberapa? 45, 46, 47 jadi 0,47 kan tetap ditambah jadi? 56,90 itu? 0,01 oke tetap ditambah kita perhatikan lagi enggak apa-apa simpan dulu simpan dulu simpan dulu pertanyaan ya? bagus saya mau menurut saya agak lama ini sebentar ya lanjutkan bagaimana dengan micrometer yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 yang 0,01 oke yang 0,01 ini 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 kita punya 0,01 kita juga punya semua mereknya pun sama yang punya uji ya tapi ini 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 nanti akan kita berada di uji lanjut oke semoga laluan selanjutnya pasangkan setting load pada micrometer jangan lupa misalkan uji gunung setting load menggunakan isu atau penuntuan yang diakuran coba pastikan juga setting load yang kita gunakan sudah sesuai nilai bawa tentang hukum micrometer selanjutnya pasangkan setting load pada micrometer pastinya musisi setting load berada satu sumber dengan yang diri dan segi cara pengukuran dengan micrometer kali ini kita akan mengukur diamet ke luar piston menggunakan oksen micrometer tata awal yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis micrometer yang akan kita gunakan dengan cara mengukur diamet ke luar piston menggunakan bagian relator dapat kita lihat sehingga diamet ke luar piston ada pada di sana 57mm sehingga kita akan menggunakan micrometer dengan rata ukur 50 hingga 55mm setelah kita menentukan ini kermetan yang sama kita akan menentukan langkah selanjutnya adalah menentukan litik pengukuran piston untuk menentukan litik tersebut kita perlu mengukur menggunakan perniaga libar pada piston yang dilakukan kali ini titik pengukuran list itu terletak 10mm dari tamak bawah piston letak titik pengukuran piston disesuaikan dengan tanda langsung-langsung tipe pada buku panduan reparasi gunakan debat untuk membantu penentukan yang dilukur tanda ini yang sudah ditentukan kemudian posisi yang install pada micrometer tepat di titik tersebut dan putar timbal untuk menentangannya apabila orang sudah menentukan benda kerja dua kali gunakan latihan dan gunakan latihan setelah berdasarkan lalu asli pengukurannya adalah 5,7 mm ditambah 0,5 mm ditambah 0,2 mm ditambah 0,5 mm ditambah 0,5 mm Sama dengan 57,28 mm Contoh pembukaan dirubah Kita akan mengukur pensaf dengan pasal mikrometer Asik Oke sahabat, terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat dan sabar semuanya Saksikan video selanjutnya Salam, salam, salam Terima kasih telah menonton video ini 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 Oke kelompok 2 Terima kasih telah menonton video ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati